Sampai jumpa di video selanjutnya. Di pembawa kabar dari masa lalu tentang warisan peradabanan tinggi. Candi-candi ini juga merupakan jejak pengetahuan tentang Jawa, baik yang terlihat maupun yang tak terlihat. Semua itu terangkum dalam sejarah cipta, karsa, rasa, masyarakat Jawa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jawa tidak diraih begitu saja dalam waktu yang singkat. Prosesnya dapat dilacak hingga Majapahit bahkan era sebelumnya. Dalam titian waktu, Mataram merupakan puncak dari kejayaan, kebudayaan, dan kesusastraan Jawa. Jawa pernah melalami masa yang segemilang. Mulai dari Saman Majapahit, kemudian ada krisis, dan kemudian akhirnya berdiri Mataram. Nah, setelah itu, Mataram tinggi mulai ke dalam. Nah, waktu itulah mulai sebenarnya, bukan saya, dan pikiran saya, proses pemurnian, bukan. Peringkatan untuk kebudayaan Jawa. Nah, itulah apa yang dikatakan mulai periode yang disebutnya orang-orang asing, di Bezantai Impir, atau Jawa Penisius, jadi zaman Bezantium dari sejarah Jawa. Ketika Jawa lebih sibuk, berhalus kebudayaannya. Nah, sejarah itulah bermulai sebenarnya, karsa Jawa bertingkat-tingkat itu. Dulu karsa Jawa satu saja. Penghalusan kebudayaan pada zaman Mataram berdampak pula pada aspek ekonomi. Orang-orang Jawa yang sebelumnya banyak menjadi nelayan dan pedagang, kini beralih menjadi petani. Disinilah dimulai era Jawa yang agraris. Salah satu indikator perubahan zaman itu nampak pada pranotomongso. Bentuk formal penanggalan Jawa ini mulai diperkenalkan sejak akhir abad ke-17. Kalender ini merupakan panduan bagi para petani dalam mengerjakan sesuatu agar tak mengalami kerugian. Dari sinilah waktu waluku atau membajak sawah ditentukan. Akan tetapi, penanda bagi para petani dalam pranotomongso tidak sepenuhnya dapat berjalan ketika diperlakukannya kultur selsel atau tanam paksa yang sangat menyengsarakan petani karena sistem pemerintahan kolonial yang sangat buruk. Pemerintah kolonial menekan petani dengan memaksa menanam hasil komoditas yang seluruhnya harus disetotkan kepada pemerintah. Ditambah dengan para pejabat lokal yang haus akan harta dengan menjilat penguasa, menyebabkan rakyat miskin menderita kelaparan yang menjurus pada meningkatnya angka kematian. Setelah mataram pecah, mataram pecah dari Surakarta dan Jogja dan Surakarta malah pecah dengan mangkul Bukun Goro, mangkul Negara dan kemudian abad 19 kemudian terakhir Jogja juga dipotong dengan paku alaman itu Jawa mungkin dikelihatkan ke dalam. Dan lagi juga Jawa yang berkeliaran sudah tidak ada lagi. Dulu waktu perang di Bukun Goro itu sebagian besar mungkin di Bukun Goro itu orang berkeliaran. Kelihir gitu. Bukun itu, bukun itu. Kemudian setelah Belanda berkuasa, Jawa itu kan dikenakan Memang pada pertengahan abad ke-19 terjadi perang yang begitu banyak ya tidak hanya di Jawa, di Sumatera Barat ada Perang Patri di Jawa Tengah, di Jawa lah itu ada perang di Bukun Goro dan juga ada kejulak yang luar biasa di Belanda juga ya, di dalam negeri sehingga hal tersebut ternyata menguras habis kekuatan ekonomi pemerintah Belanda gitu. Nah, untuk mengatasi itu semua Belanda mempunyai satu program yaitu kultur stelsel yaitu sebetulnya semacam peraturan di bidang pertanian ya dan kemudian bisa kita dipahami oleh beberapa ahli sebagai istilah tanam paksa. Memang kultur stelsel itu diperuntukkan untuk mengembalikan kekuatan ekonomi Belanda yang pada saat India-Belanda yang pada saat itu memang betul-betul bankrupt bangkrut mereka oleh karena kebutuhan-kebutuhan untuk mencukupi biaya perang mereka. Selama 19, di Jawa itu banyak sekali pemberontakan tidak hanya di Kunggoro juga itu sudah perang itu ini pemberontakan desa itu sebagian besar dipimpin oleh para ulama desa jadi yang kira tidak hanya di Kunggoro di Kunggoro itu perang besar tapi sesudah itu masih hampir 3 tahun sampai akhir abad 19 sampai tahun jauh tanpa tahun 1900 Nah untuk mengatasi itu untuk mengatasi adanya konflik-konflik dan memperkecil adanya perang terbuka antara pemerintah kolonial Belanda dengan para pribumi Jawa maka dibentuklah satu lembaga yang dinamakan Head Institute for the Yavansk Tal itu sebagai lembaga yang bertujuan untuk mengurangi konflik yang kedua memberikan bekal kepada para administratif peradministrasi pada pegawai Belanda yang bekerja di Jawa pemahaman dengan terhadap kebudayaan lokal yang baik itu diharapkan mampu mengurangi konflik itu sebenarnya tujuan awal daripada lembaga itu Head Institute for the Yavansk Tal T Surakarta yang didirikan di Surakarta pada 1832 oleh Johan Fredrikal Greka adalah sebuah lembaga kebudayaan yang mempelajari sastra dan kebudayaan Jawa disinilah Javanologi untuk pertama kali muncul secara terminologis Javanologi itu kan disusun dari dua kata Java merujuk disitu batasan budaya juga bukan batasan administratif ya tapi batas budaya dan logi, logos itu pengetahuan jadi Javanologi adalah set pengetahuan dan keterampilan tentang kebudayaan Jawa itu arti Javanologi di dalam Head Institute for the Yavansk Tal itu bidang-bidang yang dipelajari disana adalah bidang sastra bidang bahasa bidang kebudayaan wayang bahkan wajib itu mengetahui yang notabene semua itu menjadi butir-butir yang paling menonjol dalam kebudayaan Jawa falsafah Jawa, dia harus tahu mempelajari bahasa entah kaitannya dengan pemerintahan ataupun juga dengan dengan nanti kaitan dengan kaitan sastra tapi mempelajari bahasa daerah kanan Jajan itu sangat penting karena itulah dan pemerintah Belanda juga mendidikan semacam lembaga mendidikan bagi para pegawai untuk mempelajari bahasa nah itu kenapa dilakukan diantaranya adalah bahwa apabila bahasa itu dikuasai otomatis nanti karya-karya sastra ataupun dua-dua pikiran yang ditulis oleh orang Jajan itu ditahui maka akan mudah untuk menguasai daerah Jajan ini jadi ada maksud seperti itu di tengah meningkatnya popularitas Javanologi kala itu seorang pujangga bernama Rongo Warsito kerap menjadi rujukan para Javanolog karena pemahamannya dianggap mendalam terhadap kebudayaan dan kesusastraan Jawa khususnya Jawa kuno Rongo Warsito itu adalah pujangga yang luar biasa dan beliau ini di dalam mencipta karya ini meliputi 12 bidang ada bidang kesusaraan ada bidang berintikan ada bidang pengetahuan bahasa ada bidang filsafat ada bidang pedalangan pengetahuan alam bidang siniswara babat ramalan atau jomba itu hanya dua Jokorodang dan Jokor Beliau kemudian silsilah dan perkampusan jadi ada 12 bidang nah yang paling banyak itu kesusaraan itu 24 judul Rongo Warsito adalah seorang tokoh munculnya sastra Jawa baru jenis keguritan karena sebelumnya bisa dikatakan ada karya sastra itu hanya puisi dan perusaha puisi adalah tembang perusahaan adalah gancaran gancaran adalah perusahaan sedangkan yang kategorinya itu keguritan adalah puisi tetapi bukan tembang itu belum ada yakni di dalam serat Jokorodang yang itu dikategorikan tembang bukan tetapi dikategorikan perusahaan bukan dan secara kebetulan di dalam satu baed tulisan awal dari serat Jokorodang itu juga ada sandhia semuanya kalau dibaca dari atas ke bawah suku kata yang terahat pertama akan berbunyi ronggo warsito bosokadaton sedangkan yang suku kata terakhir setiap baris bila dibaca dari atas ke bawah akan berbunyi bosokadaton ronggo warsito memahami Jawa kuno memiliki arti penting bagi Javanolog dengan memahaminya maka akan mendatangkan keuntungan ketenaran dan kehormatan namun tidak demikian bagi pujanggat seperti ronggo warsito yang hampir tidak mendapatkan apapun sebagai informan bagi Javanolog atau pemerintah kolonial zaman dulu kan segalanya kan sensitif ya apa-apa saja mungkin bisa dilaporkan ke Belanda sehingga kan Belanda kan sangat berkuasa atas sunan dan sunan mungkin juga agak pikir-pikir kalau ada warganya atau penggawa keraton itu yang menentang pada Belanda makanya ya salah satu cara di dalam menguapkan hal seperti itu dengan cara simbolis kalau terang-terang kan tidak mungkin seperti ini dia menulis tentang misalkan saja di dalam serat kolotido misalkan saja isi awalnya memang hanya berlaku dia mengkritisi keadaan kondisi kerajaan mengkodera jateng projok kawurian wosunyoruri rurah pangrahing ukoro karono tanpo palupi hatilar silastu uti sujono sarjono kelu kalulun kolotido ini adalah sebetulnya awal dari si Rongwarisito jelas mengkritisi kondisi kerajaan saat itu punya raja rajanya itu juga seti rajanya juga punya kewibawaan pegawai-pegawainya baik tetapi kondisi saat itu tidak menyelesaikan masalah huru-hara dan sebagainya sebagai pujangga keraton Surakarta Rongwarisito memelihara hubungan baik dengan para javanolo salah satunya adalah Carl Frederick Winter sebegitu datang di Jawa ini dan ketemu si Rongwarisito ternyata dia adalah seorang sastrawan dia seorang yang cinta atas budaya Jawa dalam hal ini sastra nah karena dia itu juga sesama orang sastrawan dia ingin menulis tentang sastra Jawa merasa dirinya itu juga sudah barang tentu tidak sepaham seperti orang Jawa melihat seorang Rongwarisito itu pujangga keraton yang juga sebetulnya sudah memasyarakat artinya orang luar pun bisa dekat dengan Rongwarisito dia berguru berteman lalu sebagai seorang sahabat yang sama-sama menggeluti tentang budaya Jawa dalam hal ini adalah sastra Jawa kalau kita lihat kronologinya sebetulnya hubungan mereka itu pasca Yavanologi itu sudah berpindah ke Delftan kemudian ke Leiden jadi sebetulnya itu keterkaitan mereka itu sebenarnya tidak secara lembaga bahwa JF Winter memiliki keterkaitan dengan Java Institute Institute for the Javan Star ini iya tetapi untuk di Jawa ini memang mereka memang bekerja sama dan membuat satu apa apa ya kesepakatan bekerja untuk menghasilkan beberapa karya sastra misalnya Kamus Jawa Kawi kemudian Serat Aji Soko dan seterusnya itu kan karya-karya mereka ada beberapa surat yang secara kebetulan kami ada data yang menunjukkan komunikasi antara Winter bertanya tentang sastra kepada si Ronggo Arsito dan oleh Ronggo Arsito pun juga ada bukti menjawab atas pertanyaan-pertanyaan si Winter tadi diluar menjawab atas pertanyaan yang tadi datangnya dari Winter itu juga disertai dengan kepentingan-kepentingan secara kebutuhan ekonomi bagi Ronggo Arsito ada permintaan dari Ronggo Arsito pinjam uang istilahnya ngijun terlebih dahulu oleh karena kepentingan kekurangan secara ekonomis atau keluarganya ada yang sedang sakit itu nanti mengajukan pinjam uang ke Winter dan nanti cara mengembalikannya akan diperhitungkan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Ronggo Arsito atas permintaan dari Winter namun namun saya juga bisa menyampaikan pada akhirnya mereka ada kerenggangan itu kan ada banyak hal yang terkait dengan aspek politis mungkin situasi politis di Belanda pada waktu itu dan beberapa hal yang memang sejak awal tidak diminati oleh Ronggo Arsito dalam esanya yang legendaris Javanology and the age of Ronggo Arsito Kenji Sucia menulis bahwa Pujanga memainkan peran ganda ketika Javanology Barat masuk di satu sisi sebagai sumber informasi bagi para Javanolog Eropa sementara di sisi lain tetap sebagai orang yang memiliki pengetahuan esoterisme dalam dimana pengalaman kebatinan Jawa menjadi sumber utamanya hal ini kerap dibaca sebagian kalangan sebagai suatu bentuk kontestasi paradigma walaupun materi kajiannya sama tetapi paradigmanya berbeda ia akan menghasilkan suatu analisa yang bisa berbeda dalam hal ini paradigma orang-orang Jawa memiliki perbedaan dengan paradigma orang-orang Belanda kalau kita bicara paradigma sebetulnya ada worldview di situ kemudian juga ada traditions ada assumption nah titik potong antara worldview tradition dan assumption inilah paradigm paradigma ilmu Jawa kita mengetahui bahwa sebetulnya background Rong Warsito itu adalah budaya Jawa yang begitu organismik nah sementara Winter walaupun dia seorang apa ya turunan seorang Hindu tetapi dia tetap darah-darah yang parat pemikiran yang mekanistik itu cukup kuat sehingga kadang-kadang antara organismik dan mekanistik ini kadang-kadang terdapat berbenturan saya melihatnya seperti itu Desa Palar Kecamatan Terucuk Klaten menjadi tempat persemayaman terakhir Ronggo Warsito Semasa hidupnya ia sering mengunjungi desa ini yang menjadi tempat sanak familinya berada Tidak hanya Ronggo Warsito makam CF Winter juga berada di sini setelah pada 1984 makamnya dipindahkan dari kompleks pemakaman Belanda di Jeberes Surakarta atas izin Presiden Soeharto Pada hari-hari tertentu makam Ronggo Warsito banyak dikunjungi para peziarah Daya tarik Ronggo Warsito sebagai pujangga besar memang tidak hanya terdapat semasa ia hidup bahkan hingga hari ini setelah sekian lama ia wafat pesona itu tak memudar dan pasca wafatnya Ronggo Warsito masih tersimpan begitu banyak arsip tentang Jawa salah satunya sastra di negeri Belanda arsip arsip ini yang sebagian besar berisi tulisan-tulisan Jawa membuktikan peradaban Jawa yang tinggi namun sayangnya justru tidak dipelajari dan dimiliki oleh orang-orang Jawa itu sendiri sejak 1842 Javanologi sebagai lembaga sudah tidak lagi berada di Jawa namun secara individu para Javanolog masih aktif dalam melakukan penelitian dan pengkajian salah satunya adalah Pisho karya terbesarnya berjudul Java in the 14th century yang terbit sebanyak 5 jilid karena kedalaman kajiannya ia dikagumi oleh para pemikir Jawa satu diantaranya adalah Profesor Sudarsono pada waktu itu saya diutus ke negeri Belanda untuk kerjasama antara Indonesia dengan Belanda lalu kemudian ketemu Dr. Pisho itu gambarnya Dr. Pisho lalu kemudian wah saya senang sekali saya mendengar Pak Saudara Sudarsono menggantikan saya wah saya juga bangga sekali dianggap menggantikan dia karena Dr. Pisho itu luar biasa pintarnya menulis kamus bahasa Jawa orang Belanda lalu menulis kebudayaan rakyat lalu menulis pokoknya banyak sekali tulisannya lalu saya pulang wah luar sana gak sekali bisa ketemu orang yang saling kecepat bumi itu Dr. Pisho itu tahun 2011 di Universitas Negeri 11 Maret Surakarta berdiri pula Institut Javanologi yang berada di bawah naungan lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat Institut Javanologi ini bergerak di bidang kajian budaya bahasa dan sastra Jawa akan tetapi walaupun bernama Javanologi namun orientasinya sangat berbeda dengan Javanologi yang dibuat di Belanda dan di Yogyakarta pada era Belanda tujuannya sudah saya sampaikan tadi adalah memberikan bekal pengetahuan kepada para pegawai-pegawai Belanda orang-orang Eropa untuk masuk ke Jawa nah tetapi pada masa kemerdekaan pasca kemerdekaan Javanologi memang untuk menghimpun ilmu-ilmu lokal local wisdom yang begitu banyak tersebar dan tercerobat itu mau dihimpun nah sekarang di era kami itu insul Javanologi tidak hanya menghimpun yang sudah dihimpun itu dicoba untuk ada hilirisasi hilirisasi temuan-temuan pada saat itu misalnya begini di dalam cenggini bab 3 itu disebutkan bahwa seorang tokoh di situ dia memberitakan penyakit kelamin yang sudah tidak bisa disembuhkan dan pada saat itu muncul tokoh lain tokoh yang memberi obat kalau kamu pengen sembuh maka kamu harus menyenggamai sapi petina yang sedang hamil kami yang membaca itu tentu tidak akan mengarankan seorang bangun itu kan nah kita melihat ada apa di dalam sapi muda yang sedang hamil itu kami sudah mencoba membuat satu seminar dengan asosiasi dokter-dokter seksologi dan mencoba untuk siapa tahu ini menjadi satu solusi penyakit-penyakit yang sekarang ini aid misalnya jadi ini eras kami ini sekarang adalah mencoba untuk membuat pembuktian pembuktian dari beberapa temuan yang sudah dihasilkan pada saat itu Javanologi yang dibuat di Belanda hingga didirikan oleh Universitas Negeri 11 Maret Surakarta hari ini memiliki peranannya masing-masing yang tidak bisa begitu saja diabaikan Javanologi telah menghidupkan semangat masyarakat Jawa untuk ikut ambil bagian dalam membuat dunia yang lebih baik pemahaman antara ilmu dan nyilmu itu memang berbeda ilmu bisa diekstrakkan tetapi nyilmu itu bagaimana aplikasi bagaimana itu memiliki manfaat bagi dunia yang lebih cantik yang lebih harmonis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih